Halo guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Sulawesi Agak kareba Apa kabar kawan yang ada di Sulawesi Mobilmu yang nenggunaku Unitmu ada di Lampung Timur Comferi masih veresin Si propeller sub atau kopelnya Si ini yoh Si Panther Siap guys Oke kita lanjut yang ini Unit baru datang Ini bukan unit sana sih Bukan unit sini sih guys Ini unit L300 memang dari sana Tapi yang punya orang sini Karena off kerja Unitnya off Orangnya beli baru lagi Ini dibawa pulang ke sini Unit muatan ikan Nyampe disini kita nemuin Unit itu Gak bertenaga Kita temuin unit tidak bertenaga Asep tidak keluar Ketika digas Suaranya hanya Di filter udara yoh Gak mau Krang gitu yoh Begem guys Kayak cumplung gitu loh Gitu yoh Nah ternyata Yoh Feeling sih Tadinya Aku mau Cek Falep yoh Kita mau falep clearance dulu Rencananya Baru kita Beresin yang lain Karena tak lihat disini Timing boss pomnya Udah Dekat ke mesin yoh Artinya Dia udah pur yoh Misal kurang Nanti kita bisa Coba lagi yoh Cuman Yang ditemui Dan yang Pasti Banyak sekali Yoh Sampai Pernah aku Mantau Kawan Sulawesi Sulawesi Atau Pekan baru yoh Itu Ketemu hal yang sama yoh Unit Kalau diem Berhenti digas Enak Tapi ketika jalan Ngempos Kayak masuk angin gitu Padahal gak masuk angin Dan ini sampai Dikasih rotak nih Nih yoh Sampai dipasang Pompa Solar Yoh Jadi ngisep pompa Dari Tengki Kirim ke Pompa Yoh Pompanya ngisep Dari tank Kirim ke pompa Dan hasilnya Tetap nihil Yoh Hasilnya tetap nihil Terus Owner bilang Sampai sempet Cek transmisi Ya bener tuh Transmisinya bersih Yoh Sampai turun Transmisi Ganti Produk kopling Yoh Ganti produk kopling Segala macem Pompa Solar sampai Baru Ori Pura Yoh Sampai ganti Gitu Yoh Rencana Tadi Tak diemin dulu Karena unit On rate Curhatnya Gitu Yoh Curhatnya Katanya Sudah Turun Transmisi Disangkanya Kampas koplingnya Abis Harusnya kan beda Kalau kampasmu Abis Unit Unit Digas Itu Teriak Tapi Mobilnya Nggak Lari Loss Tapi ketika Pedal gasnya Kamu turunin Sedikit Nyantol Langsung Langsung Gondol Sampai busi Pemanas Baru Empat Empatnya Karena Unit ketika Panas Katanya Malah Sulit Di Stutter Itu kan Ciri-ciri Kebocoran Kompresi Ya enggak Ciri-ciri Kebocoran Kompresi Ini tadi Hampir Nggak Tak Buatin Konten Karena Lupa Sibuk Nyari Dateng Pagi Dateng Pagi Cek Cobain Ternyata Aku Feeling Di Setelan Clap Karena Suaranya Halus Suaranya Halus Enggak Enggak Sebit Berapa Keluar Suara Batuk Clap Padahal Harusnya Harusnya 0,25 Nah Pas Tak Lihat Sebelum Sebelum Kita Bongkarin Ini tadi Sudah Bongkarin Sudah Pasang Lagi Itu Ini Baut Setelan Clap Rontok 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 Semua 8 Rontok KB Ini Kita Fokus 8 Rontok Semua Sampai Benjol Benjol Tuh Tuh 8 Rontok Semua Untung Buk Jatuh Tapi Setelan Clap Kerapetan Sekitar Di Angka 0,5 Gitu Tadi Makanya Unit Ketika Panas Susah Stater Bocor Kompresi Kalau Panas Jadi Lebih Rapet Lagi Kan Sekarang Sudah Ganti 88 Ini Bungkus Bungkus Ganti Selang Clap 88 Kebetulan Pas kita Mau Copot Timing Polinya Sebenarnya Tidak Copot Tidak 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 Cuma Cuma Ngaruh Tenaga Bawahnya Kosong Tenaga Bawahnya Kosong Tapi Atasnya Dapet Kalau Tidak Ada Balancernya Nah Ini Kosong Atas Kosong Karena Setelan Clapnya Kerapetan Jadi Waktu Putaran Atas Waktu Dapet Putaran Tinggi Setelan Clapnya Jadi Rapet Seolah Ini Bocor Semua Seolah Seolah Kompresinya Bocor Semua Efek Keluar Dari Sini Blubai Gas Karena Penguapan Asap Hitam Tidak Keluar Harusnya Kalau Sudah Miring Gini Minimal Suara Mesin Garang Harusnya Garang Gitu Tapi Tidak Setelan Clap Biang Keroke Insya Allah Ini Nanti Tidak Di Apa-apain Sudah Sembuh Insya Allah Kebanyakan Gitu Kemarin Yang Dipantau Kita Lihat WA Sulawesi Pekanbaru Kemarin Lupa Itu Ketemunya Gitu Juga Dan Sama Penyakitnya Gini Aku Tadi Curiga Gini 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 Banyak Yang Sudah Dikerjakan Tapi Hasil Nol Aku Feeling Tak Gas Kok Tidak Ada Suaranya Suaranya Neng Di Pas Tak Buka Masih Penuh Holi Tak Lapis Satu Satu Sini Loh Meretel Guys Ini Jadi Si Plastiknya Jatuh Kebawah Ini Nyeblok Plastiknya Oh Bajing Aneh Bajing Rasalah Melok Kena Gitu Jadi Kalau Timing Bell Pendek Ini Putus Atau Enggak Dipasang Harusnya Atasnya Tetap Dapat Bawah Kosong Wajar Karena Dia Enggak Punya Balancer Yang penting Yang panjang Sehat Ini Yang panjang Masih Sehat Yang pendek Sudah Dibilikan Insyaallah Nanti Jadi Lebih Joss Lagi Kurang lebih Gini Informasinya Kalau Kalian Memu Unit Yang Ngempos Dari Atas Sampai Bawah Sedangkan Bos Pome Sehat Enggak Masuk Angin Enggak Masuk Angin Asap Enggak Terlalu Putih Tapi Hitam Enggak Keluar Asap Enggak Terlalu Putih Tapi Hitam Juga Enggak Keluar Mesin Alus Tapi Tidak Bertenaga Kurang lebih Pokoknya Syarat Performa Engine Yang pertama Tetap Kompresi Syarat pertama Kompresi Kompresi Wajib Memenuhi Syarat Kompresinya Wajib Memenuhi Syarat Diangka Berapa Kalau Punya Tak Buatin Jadi Syarat Kompresi Dapat Setelan Setelan Klep Harus Sesuai Pabrikan Enggak Boleh Lebih Renggang Enggak Boleh Lebih Rapet Arbuk Renggang Rapet Malah Rusuh Rusuh Ini Noken As Sudah Dihitung Kamu Keraja Yang Muda Sama Yang Tua Misal Tahun 2000 Di bawah Belum Pake Roller Noken As Pake Tahun Muda Rocker Army Pake Tahun Tua Beda Lagi Dia Pake Sepatu Belum Pake Roller Jadi Profilnya Noken As Itu Beda Ini Gendut Kalau Yang Lama Kering Tapi Tinggi Kurus Tapi Tinggi Makanya Beda Lagi Di Tahun Yang Tahun Lama Tenaganya Masti Lebih Dapat Di bawah Tapi Atasnya Kosong Atau Sebaliknya Makanya Sampai Beberapa Unit Itu Ada Perbedaan Di Garden Dari Pabrikanya Pun Gak Ada Penjelasan Gitu Kan Itu Cuman Gara Gara Ini Tok Satu Oke Lanjut Lagi Sarat Sarat Kalau Diesel Kompresi Wajib Bagus Kompresi Wajib Bagus Bahan Bakar Gak Boleh Kosong Sistem Pengabutan Normal Ini Normal Gak Ada Suara Beringsik Tang Tang Gitu Gak Ada Mesin Sehat Belum Ngobos Tapi Gak Ada Tenaga Terus Sistem Bahan Bakar Pengabutan Bagus Dari Sini Priming Pump Atau Pompanya Harus Bagus Ketika Mesin Mati Lama Disini Gak Boleh Ngempos Atos Guys Langsung Isi Memang Baru Orin Gitu Gitu Bahan Bakarnya Wajib Ada Dan Tidak Terkontaminasi Dengan Air Gitu Lanjut Lagi Sistem Pemanas Kalau Memang Dia Belum Direct Ini Indirect Sistem Pusi Pemanas Itu Sarat Untuk Nyala Pertama Kalau Udah Nyala Dia Gak Pakai Timing Harus Tepat Berada Di Angka 9 Derajat Sebelum TMA Setelan Klep 0,25 Sesuai Pabrikan Kurang Lebih Ngunupi Mau Sarat Sarat Oke Ini Aku Tinggal Pasang Pasang Tutup Klep Sama Masang Timing Karena Waktunya Sudah Sore Ngoceh Niki Gak Apa Yang Penting Informasinya Buat Kalian Sekian Dulu Dari Saya Semoga Video Kali Ini Bermanfaat Saya Arief Bayu Cak Sone Yang Bertugas Salam Mekanik Tiso Paling Konyol